kuat, sehingga ini cocok untuk hiasan-hiasan di dalam indoor. Tahun 2000 saya mengenal aglonema, sampai sekarang itu perjalanan aglonema itu relatif stabil, stabil di permintaannya. Dalam artian, dari tahun 2002 itu sampai sekarang jual-beli di bidang tanaman hias aglonema ini bisa berjalan, tetapi kalau harga memang fluktatif ya, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Tetapi kalau kita mau bertani, itu pada tahun 2011 sampai 2015 ya, itu titik terendah, titik terendah harga aglonema. Tetapi kalau kita sebagai petani, di harga titik terendah itu kita masih bisa untung 100 persen dari biaya produksinya. Dari biaya produksinya masih untung 100 persen. Dalam artian, bisnis aglonema ini sangat menarik bagi teman-teman untuk bisa menggeluti atau berbudidaya tanaman hias. Karena alasan-alasan banyak orang memelihara aglonema, ini kan ada beberapa hal. Di aglonema sendiri kita bisa menikmatinya sepanjang waktu. Karena apa? Yang dinikmatinya itu daun, daun yang berwarna-warna. Kita tidak usah nunggu, dia berbunga. Selama dia langsung muncul daunnya, warnanya dia juga sudah mulai muncul di situ. Warnanya cantik ya Pak soalnya ya? Ya, warnanya cantik, bervariasi. Mau yang hijau, merah, pink, oranye, kuning, banyak varianya. Banyak varianya itu ada. Varianya itu sangat bervariatif. Bahkan kalau di galeri kami, di Krokod Norseri, mungkin lebih dari 150-an jenis tanaman aglonema, baik yang ada dari Indonesia maupun dari mancanegara. kita budidaya tanaman itu. Lalu tadi, permintaan pasarnya itu, karena saya sebelum, kan saya bermain di dunia tanaman itu sudah tahun 2004, Pak. Sudah lama sekali. Iya, sudah lama. Saya sudah mengenal tanaman aglonema 2004. Tapi pada saat itu, tahun 2004 itu kan, saya jenis tanamannya banyak. Ada aglonema, ada adenium, ada pilo, ada sansifera, ada antorium, itu juga saya bermain. Tapi pada tahun 2015 itu, saya ingin memfokuskan diri di satu tanaman hias yang mungkin secara kajian, kalau secara kajian bisnis ini bisa digunakan untuk bisnis sepanjang, lebih lama lah, daya tahan lebih lama. Setelah saya pelajari, ternyata dari tahun 2002 itu, kemunculan aglonema di Indonesia, para petani tanaman hias aglonema itu bisa menjual produknya. Belum pernah aglonema ini tidak laku gitu. Dia laku terus. Pasti laku terus ya, Pak ya? Iya, laku terus. Banyak diminati di pasaran. Nah, ini yang membuat saya tahun 2016 itu ingin memfokuskan diri pada satu tanaman hias yang namanya aglonema. Sampai sekarang saya fokus di dunia tanaman hias aglonema. Oke. Sampai sekarang masih istiqomah ya, Pak Agus ini ya, untuk memudidayakan tanaman ini, sahabat EMG. Baik, Pak Agus kita tahan dulu. Nanti tentunya masih banyak pertanyaan yang saya ingin tanya kepada Pak Agus, karena tentunya ini tidak hanya hobi, tapi juga bisnis gitu ya, Pak Agus ya? Iya, iya, Mbak. Oke, kita tahan dulu Pak Agus, sahabat EMG. Silahkan sahabat EMG bagi Anda yang baru bergabung, Anda boleh bertanya kepada Pak Agus kira-kira kiat-kiatnya, tips-tipsnya untuk kemudian memulai budidaya tanamannya seperti apa. Boleh Anda tanyakan sahabat EMG, ke 0815-786923. Pak Agus mohon izin, kita akan jeda dulu, insya Allah kita akan kembali usai menyimak informasi berikut ini. Sahabat EMG, mengapa kita diharuskan memilih berteman dengan orang yang baik? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Terima kasih. Masya Allah, Ibu bersyukur sekali melihat anak-anak bisa menghafal Al-Quran, belajar, dan bermain dengan bahagia. Iya, Bu. Alhamdulillah. Tapi kita harus ingat, Bu, ada anak-anak yang tidak seberuntung anak kita, yang bisa belajar dan bermain dengan nyaman, yaitu anak-anak Palestina, Bu. Ya Allah, benar, Pak. Anak-anak Palestina adalah anak-anak kita juga, anak-anak saudara kita di tanah para nabi. Kita harus bantu, Pak. Terdapat lebih dari 20 ribu yatim Palestina yang perlu uluran tangan Anda. Artinya, terdapat lebih dari 20 ribu juga peluang kebaikan untuk kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, Aku dan orang yang memelihara anak yatim di surga, kedudukannya seperti ini, sambil meregangkan jari telunjuk dan jari tengah. Hadis Riwayat Bukhari Ingin berdekatan dengan Rasulullah SAW di surga kelak? Mari, bantu anak-anak kita di Palestina dengan berdonasi melalui rekening Bank Syariah Indonesia Nomor 7700-800-002 Atas nama Yayasan Aman Palestine Indonesia Tambahkan nominal 555 di akhir nominal donasi yang Anda sampaikan. Konfirmasi transfer Hubungi 0878-7555-3993 Aman Palestine Indonesia Keikhlasan Anda, ketulusan kami Solusi bisnis Anda Ikuti Truly Muslim Pruner bersama pakar ekonomi Islam internasional Ustadz Haji Dwi Chondro, PhD Karena bisnis bukan hanya untung rugi Namun juga surga neraka Saya Yoyo Eri Wahyono Owner dan sekaligus direktur dari Warung Spesial Sambal SS Indonesia Dalam hal berbisnis, dalam hal memimpin sebagai seorang owner Tentu kita harus produktif Dan untuk produktif, hati kita harus tentram Jiwa kita harus tentram Saya mendapatkan bagaimana berbisnis, bagaimana memimpin perusahaan Sesuai dengan keyakinan kita Sesuai dengan syariah Islam Itu di TNP Atau Truly Muslim Pruner Truly Muslim Pruner Jalin Ukhwah pengusaha muslim Berkonsep kegiatan indoor dan outdoor Daftarkan diri Anda sekarang Melalui WhatsApp atau telepon Ke 0822-2381-2382 Saatnya jadi pengusaha pejuang TMP Bisnis TMP Ngaji TMP Ukhwah Mau belajar Al-Quran? Tapi bingung kemana ya? Belajar Al-Quran bersama ahlinya saja Di Lembaga Pendidikan Al-Quran Masjid Syuhada Yogyakarta Ada program khusus baca Al-Quran Gratis dan terbuka untuk umum Setiap pagi Yang dibimbing langsung oleh kori regional Nasional dan asatits yang ahli Dan berpengalaman di bidangnya Program reguler 10 kali pertemuan Tartil baca Al-Quran Setiap Jumat dan Ahad Pukul 15.30 Ada kelas pilihan untuk pemula Tajwid, murotal, dan kiroah Program privat Tafis Quran Kelas khusus anak-anak 2 kali seminggu Selama 3 bulan Program pelatihan kiroah Setiap Sabtu malam Pelatihan azan Dan pelatihan imam sholat Pendaftaran bertempat di ruang aula bawah Kompleks Masjid Yuhada Jalan Idewanyoman Oka Tomor 13 Kota Baru, Yogyakarta Info lebih lanjut Hubungi Fikri Arief Di 0856-4351-4135 Atau Aska Muawana Di 0822-2080-2706 Lpki Masjid Yuhada Paham Al-Quran Paham Agama Al-Quran Mari mengaji Hadir setiap hari Mulai jam 6 petang Simak programnya Dan perbaiki bacaan Al-Quran sahabat Mari mengaji Bekerja sama dengan Baitul Quran Dan Lpki Masjid Syuhada Hanya di 92,3 MKFM Jogja Inspirasi keluarga Indonesia Allah SWT berfirman Sesungguhnya rahmat Allah Sangat dekat Kepada orang-orang Yang berbuat baik Al-Quran Surat Al-A'raf Ayat 56 Sahabat Mki Rasulullah SAW Berpesan Agar kita memilih teman yang baik Karena perumpamaan teman yang baik Adalah seperti farfum Jika ia tidak memberi Engkau tetap mendapatkan harumnya Sedang perumpamaan teman yang buruk Ibarat tukang pandai besi Jika kilatan barahnya Tidak membuat bajumu terbakar Engkau tetap terkena asapnya Hadis Riwayat Abu Daw Tidak ada kata bosan sahabat Mki Untuk menjalani hari-hari Di tengah pandemi COVID-19 Karena selalu banyak hobi Yang bisa kita implementasikan di rumah Salah satunya adalah Budidaya tanaman Budidaya aglonema Seperti Pak Agus Holik Sudah lama ternyata Suka tanamannya Bukan baru-baru saja Pak Agus Sudah dari 2004 Iya Mbak Sudah hobi dari lama Masya Allah Pak Agus tadi sudah banyak dijelaskan Soal sejarahnya Kemudian juga ada apa saja Tapi apalagi Pak Agus Yang perlu kita tahu Soal aglonema Ada beberapa hal Kalau kita pengen Pengen mengerti tentang aglonema Atau memelihara tanaman aglonema Yang pertama harus dimengerti adalah Media Media yang digunakan untuk menanam Tanaman hias aglonema ini Jadi karena aglonema ini kan sudah hybrid ya Hybrid Bukan spesies yang asli dari hutan Sehingga dia daya tahannya juga mungkin Sudah berbeda dengan inangnya Ataupun aslinya Sehingga media juga harus disesuaikan Nah media yang dipakai Para penghobi tanaman hias itu Bervariasi macam-macam Ada yang pakai Sekam Sekam itu biasanya difermentasi dulu Mbak Jadi sebelum dipakai Sekam difermentasi dulu Dengan menggunakan EM4 itu kurang lebih Tiga minggu sampai satu bulan Setelah itu baru dipakai Nah kalau media yang kami gunakan Di krokod nursery cukup banyak Yang pertama sekam fermentasi Lalu yang kedua itu sekam bakar Yang ketiga itu anggam Daun anggam Lalu daun keempat daun kaliandra Kokovit Pasir malang Lalu dikasih Dulumit Dulumit sedikit Dicampur jadi satu Setelah itu Itu Baru dipakai untuk Menanam tanaman aglonema Jadi kita tidak menggunakan Tanah maupun pupuk kandang Pupuk pun kita gunakan Dengan pupuk yang slow release Karena perakaran aglonema ini Kan akar yang Apa ya akar yang agak lembek Sehingga Kalau dengan menggunakan Pupuk kimia yang ada di Pasaran yang untuk Apa ya Memumpuk tanaman-tanaman padi Dan sebagainya ini Akarnya itu Kebanyakan enggak kuat Kebanyakan enggak kuat Lalu pupuk kandang itu juga Aglonema Kebanyakan aglonema enggak kuat Tetapi ada beberapa jenis yang Yang mampu bertahan Tapi kebanyakan enggak kuat Sehingga Kita tidak menggunakan Pupuk itu Media pun tidak kita Menggunakan dengan Tanah maupun Humus Kompos Itu kita tidak menggunakan Jadi Murni dari itu Tapi masing-masing penghubi Berbeda-beda Tetapi rata-rata yang digunakan itu Memakai sekam Sekam Ada yang cuma sekam Dicampur dengan kalihandra Itu juga ada Sekam pakai apa Itu bisa Bisa juga Tapi pada prinsipnya Media itu yang murah Kalau kita beli sekam itu kan Satu karungnya paling 10 ribu Satu karung itu murah Itu Lalu yang kedua Yang harus dimengerti itu Cara merawat Tapi masing-masing penghubi Nah itu Pak Kadang kalau sudah hobi di awal Langsung beli Tapi enggak tahu Ngerawatnya nih Pak Agus Gimana nih kira-kira Pak Ada yang cuma sekam Di tempat Kalau perawatan Kalau perawatan yang intensif Agar kita lebih mudah mengontrol Mengontrol apa itu Air yang murah Kalau kita beli Saya itu memakai Saya atap Murah 878 7555 Kalau hujan Lalu yang kedua Sinar matahari Itu cara merawat Karena sifatnya Dia aglonema ini kan Tidak mau terkena Sinar matahari Secara langsung Makanya kita kasih Atasnya Kasih paranet juga Itu menyaring Menyaring Sinar matahari Yang masuk Kena daun aglonema itu Lalu perawatannya Itu ya Penyiraman Biasanya penyiraman Secara rutin Nah penyiraman ini Juga disesuaikan Dengan media yang ada Penyiraman itu Ada yang sehari sekali Ada yang dua hari sekali Ada yang tiga hari sekali Ada yang empat hari sekali Jadi tergantung Media tanam yang dipakai Kalau media tanamnya itu Banyak bisa menyerap Menahan air Dia akan semakin lama Kalau di kami itu Dua hari sekali Kita siram Lalu Penyemprotan Terhadap hama penyakit Ini Ini berfungsi Supaya Hama-hama penyakit Seperti ulat Kupuk-kupuk dan sebagainya Ini tidak Merusak daunnya Karena keindahannya Di daunnya Kalau nanti daun dimakan Ulat ya Ya hilang keindahannya Sehingga Ini yang harus kita jaga Penyemprotan Di tempat kami Itu Satu bulan sekali Cukup satu bulan sekali Ditemprot itu Alhamdulillah Sudah terbebas dari Hama penyakit itu Setelah itu Tinggal penyiraman Lalu Yang terakhir itu Repoting Karena Media yang ada Di pot itu Kan Hanya bisa bertahan Ada batas waktunya Kalau media di tempat saya Itu batas waktunya Ya 6 bulan Sehingga 6 bulan sekali itu Kita harus ganti Ganti media Ganti media yang baru Supaya tanamannya Tetap Subur Nah Seiring dengan Pertumbuhan tanaman Kan Semakin lama Semakin gede Makanya Sambil ganti media Biasanya kita Juga Repoting Jadi membesarkan pot Jadi potnya Tadi yang kecil Karena tamannya Sudah gede Kita besarkan lagi Nah setiap rutin 6 bulan sekali Kita ganti Sehingga Kesuburan tanaman ini Bisa terjaga Itu intinya Bagaimana Memelihara tanaman Hias Baik Ternyata tidak Semudah itu Karena harus istikomah Tadi ya Pak Agus Harus disitapnya pun Juga harus Gak boleh bolong-bolong Sahabat AMQ Ada penyemprotan juga Agar daunnya Tidak dimakan Hama ya Pak Agus Ya Baik Harus diganti Sama pot yang lebih besar Pak Agus yang juga Bikin penasaran nih Pak Ketika ada beberapa Macam Tadi ya Pak Mediumnya Apakah ada beda hasilnya nih Pak Agus Ketika misalnya tadi pakai yang sekam saja Atau yang mix Nanti hasilnya akan berbeda Satu dengan yang lainnya Karena berbeda medium Atau mirip-mirip gitu Pak Agus Kalau tanaman aglonema itu Kita mempunyai standar ya Pak Standar Bisa dikatakan baik Kalau pertumbuhannya normal Normal itu dalam artian Satu bulan ya Satu Tambah satu lay daun Nah kalau medianya kurang baik Itu nanti dia pertumbuhannya agak-agak Agak melambat Mungkin Tiga bulan baru dua daun Lalu Lebar daun Lebar daun itu dia juga Media ini Sangat menentukan sekali Kalau medianya bagus Itu sesuai gitu Daunnya bisa maksimal lebar Tumbuhannya pertumbuhannya cepat Daunnya lebar Lalu warna Nah dari sisi warna ini juga Berpengaruh terhadap media Media tanam yang Yang ada Sehingga media yang pas Yang ramuannya agak banyak itu Itu lebih Karena unsur hara yang ada di media itu Yang diputukan aglonema ada di media Sehingga Ya pertumbuhannya jadi maksimal Tapi pada prinsipnya Pertumbuhan aglonema ini Yang standar ya Satu bulan Satu daun Baru muncul gitu ya Kalau dua belas pelihara setahun Berarti ya Harusnya sudah Dua belas Dua belas daun Sudah dimiliki Baik Harapannya bisa dua belasnya Sama-sama indah gitu ya Pak Agus ya Kuncinya harus Konsisten nih sahabat EMQ Baik Pak Agus kita tahan dulu sebentar Insya Allah kita akan sambung lagi Di segmen ketiga nanti Sahabat EMQ Silahkan bagi Anda yang baru bergabung Tadi saya lihat juga sudah ada yang bertanya nih Pak Agus Tapi nanti kita simpan Segment berikutnya akan kami Sapa Kita akan jaduh dulu sahabat EMQ Saya menyimak informasi dari tim kamar berita MKFM Jogja dalam EMQ News Insya Allah kita akan kembali sesaat lagi Sesaat lagi Anda akan menyimak EMQ News Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh MK News jam 9.30 bersama saya Riza Izati Berikut berita selengkapnya Sahabat EMQ Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT Meminta setiap wilayah di Indonesia untuk melakukan deklarasi kesiap siagaan nasional Untuk menjaga terjadinya tindak pidana terorisme di Indonesia Deklarasi tersebut dilakukan dengan mengucap ikrar setia pada Pancasila Kepala BNPT Komjen Boy Rafi Amar Mengatakan deklarasi kesiap siagaan nasional diharapkan dapat dilakukan hingga ke pelosok desa Untuk meningkatkan semangat seluruh masyarakat Indonesia dalam mengantisipasi pencegahan tindak pidana terorisme CNN Indonesia memberitakan dalam deklarasi kesiap siagaan nasional Peserta juga diminta mengikrarkan janji setia kepada Undang-Undang Dasar 1945 Menyunjung tinggi kepinekaan Menolak intoleransi dan radikal terorisme Beralih ke berita selanjutnya Sahabat MQ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Akan memanggil tersangka kasus dugaan penistaan agama Yahya Waloni Dalam sidang praperadilan yang diajukan kuasa hukumnya pada 20 September mendatang Hakim Tunggal Andri Widio Laksono mengatakan Pemanggilan terhadap Yahya dilakukan untuk mengklarifikasi surat permohonan pencabutan praperadilan Yang diterima oleh pengadilan pada 13 September lalu Dilansir CNN Indonesia Sebelumnya Yahya Waloni merupakan penceramah yang ditakap polisi Setelah menyebut kitab Injil fiktif dan palsu Kemudian polisi melakukan penyelidikan dan menetapkan Yahya sebagai tersangka pada Mei 2021 lalu Demikian MQ News jam 9.30 bersama saya Riza Isati Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baru saja Anda menyimak MQ News 92,3 MQ FM Yogyakarta Inspirasi Keluarga Indonesia Satu hal yang menarik sahabat MQ dari budidaya tanaman adalah biasanya setiap tanaman itu punya nama-nama yang cantik, yang indah begitu. Ini Pak Agus menarik juga kalau aglonema ini kan masih banyak turunannya begitu ya ini kira-kira apa saja Pak Agus nama-namanya kemudian bedanya antara satu aglonema dengan aglonema jenis lain ini seperti apa Pak Agus? Aglonema ini bisa dibedakan dari berbagai sisi ya karena kalau dari sisi asak lokal aglonema lokal itu ya produksi dari masih produksi Pak Greg karena belum ada yang memproduksi yang lain. Jadi masih didominasi oleh produksi Pak Greg. Nah produksi Pak Greg ini variannya banyak banget, banyak banget mungkin 100 varian lebih. Ada Hot Lady, ada Tiara, ada Widuri, ada Romantic Love, ada namanya cakep-cakep. Lalu ada Sinta, ada Santi, ada Dewi, ada Dewi Hugus, ada Sri Kandi. Jadi namanya sangat bervariatif. Yang terbaru itu kemarin Pak Greg tahun 2021 itu launching namanya Minion, aglonema Minion. Sebelum Minion launchingnya Golden Hope, sebelum Golden Hope launching Lotus Delight. Jadi tiga tahun berturut ini setiap tahun ini setiap tahun launching tanaman itu. Lalu yang kedua ini, jadi aglonema yang berwarna-warni ini sementara didominasi oleh dua negara di dunia itu. Indonesia sama Thailand. Nah Thailand ini banyak variannya. Ada Neskia, ada Suksom, ada Dut Anjamani, ada banyak banget. Banyak banget, banyak banget. Lebih banyak Thailand produknya dari Indonesia. Tetapi dari dua negara ini karakter yang dihasilkan masing-masing. Berbeda ya? Masing-masing berbeda. Kalau yang dihasilkan dari Indonesia, dari Pak Greg Gambali itu cenderung dia kokoh-kokoh gitu ya. Ada daunnya lebih tebal kokoh, lalu warnanya, warna-warna batik ya, warna-warna apa ya, daunnya itu ya. Ada motifnya gitu ya? Bintik-bintik ya, bintik-bintik batik gitu ya. Motif batik gitu. Kalau dari Thailand itu banyak warnanya itu banyak ngejreng-ngejreng. Misalnya kita mau cari yang pink gitu, warna merah pink gitu, ada. Lalu yang merah-merah membara gitu. Jadi dari Thailand juga ada gitu. Dia warnanya ngejreng-ngejreng dari Thailand. Itu. Lalu kalau dilihat dari jenisnya, ini ada beberapa ya, jenis rubi. Gimana yang jelaskannya? Ada jenis rubi, ada jenis kocin gitu ya. Lalu rubi, kocin, lalu ada jenis laki, apa ya. Lupa Pak ya. Banyak. Tapi nama-namanya juga cukup banyak. Kalau Indonesia terap terus, berarti pasarnya terjamin, pasarnya terjaga. Nah, setelah pasar itu, saya mempelajari yang kedua, kos produksi, biaya produksi. Sebetulnya biaya produksi aglonima itu berapa tuh? Harga pokok produksi aglonima itu berapa tuh? Itu kan yang harus di ngerti. Sehingga kita bisa melihat harga pasaran terendah aglonima pada saat itu berapa. Kalau kita menjadi seorang petani gitu ya. Kalau pedagang itu kan tinggalan ya, tinggal belinya berapa, dijual berapa, itu kalau pedagang. Tapi kalau petani, itu kan kita harus menghitung kos produksi. Kos produksi untuk mengembangkan tanaman hias aglonima. Sebetulnya kos produksi itu enggak mahal, Pak. Enggak mahal. Kalau kita lihat, saya, itu pun kita sudah pakai pot gitu ya. Taruhlah begini. Satu induan aglonima ini, untuk beli satu induan aglonima ini merupakan biaya investasi gitu ya, Pak. Satu misalnya kita beli subsom, katakanlah. Subsom itu harga Rp150.000, yaitu sebagai biaya investasi beli satu tanaman. Lalu untuk mengembangkan subsom itu menjadi beberapa, anakannya berapa banyak gitu. Ini yang dibutuhkan adalah pot. Pot. Yang kedua media tanam, media tanam yang saya sampaikan tadi. Lalu yang ketiga biaya perawatan. Yang keempat pupuk, pupuk yang di obat-obatan ya. Lalu listrik, telepon, dan sebagainya. Nah, tapi ini secara profesional. Dalam artian kalau saya, hitungan saya itu, misalnya biaya perawatan itu kan butuh tenaga kerja. Nah, tenaga kerja yang ideal itu satu orang tenaga kerja itu bisa merawat 5.000 pot, 5.000 pot tanaman. Nah, berarti kan biaya tenaga kerja bisa kita hitung. Kalau katakanlah biaya 2 juta lah gajinya. Dibagi 2.000. Eh, dibagi 5.000. Berarti kan 2 juta, 2 juta dibagi 5.000 pot. Iya. Nah, itu kan. Lalu saya hitung biaya untuk merawat tanaman agronima ini bisa dianakannya bisa dijual. Itu kurang lebih usia 6 bulan dan sebagainya. Nah, satu tanaman agronima di rumah itu saya mentargetkan satu tahun itu bisa beranak 6-7 anakan. Sehingga saya hitung-hitung biaya produksi saya, itu tenaga kerja, listrik, telepon, semuanya sudah. Media tanam pot dan sebagainya sudah. Itu saya hitung tidak lebih dari 8.000 rupiah. Itu bagi tanaman-tanaman agronima yang harganya sedang itu ya Pak. Jadi cukup 8.000 rupiah. Nah, tahun 2011 sampai 2014 itu kan pas waktu itu harga agronima murah-murahnya. Bagi pertanian itu jualnya kan partai gitu, kepada pedagang-pedagang. Nah, jual partai kepada pedagang pada saat itu ya masih laku 30.000, Mbak, sepotnya. Nah, kalau kita mau hasil banyak berarti kan target kita memang harus banyak gitu ya. Nah, kalau kita bisa jual 30.000, biaya produksinya 10.000, itu kan keuntungannya kalau di prosentase masih 200% lebih. Itu, apalagi di saat sekayak gini, kalau sekarang itu kan yang dulunya harga 30.000, itu bisa kita jual 100.000, Mbak. Iya, jadi keuntungannya kan berlipat-lipat ganda. Nah, jadi saya banyak itu di Kepun yang dulu saya beli dengan harga 30.000, 40.000 gitu. Sekarang jualnya 100.000, karena memang kayak pandemi kayak gini mah jadi trend tersendiri sehingga tanaman hias agronima ini menjadi naik. Jadi biaya produksinya sangat murah, sebetulnya sangat murah. Lalu kalau pasar tadi, pasar itu dari tahun 2004 saya mengenal agronima itu Indonesia selalu impor, impor dari negara tetangga dari Thailand. Nah, tahun 2010 ke atas itu lebih dari 100.000 pot per bulan masuk ke Indonesia. Padahal kita cuma, kan biasa tahu orang-orang kampung itu kalau bertani gitu ya, sebetulnya teknologinya juga nggak begitu rumit-rumit amat gitu kalau mau mempelajari. Nah, tetapi kita kalah dengan negara tetangga, malah yang suplai kebutuhan-kebutuhan penghobi kita malah banyak dari negara tetangga. Nah, ini yang pada tahun 2015 silam itu mengugah saya untuk menjadi petani agronima. Alhamdulillah, saat ini saya bisa menghasilkan lebih dari 1.000 pot per bulan yang disuplai ke pasaran. Dan alhamdulillah pasaran tetap terus menyerap dengan baik. Wah, ini nih. Inspiratif nih Pak Agus. Artinya melihat ada masalah ketika kita banyak impor, kita juga bisa bikin sendiri gitu ya Pak Agus ya. Bahkan kita yang bisa menyebarkan ke yang lainnya. Oke, Pak Agus ini menarik sekali. Tadi insya Allah juga sudah ada yang bertanya di WhatsApp MQFM Jogja. Kan kami sapa nanti ya Pak Agus ya di Sementron nanti. Kita akan jaduh dulu sahabat MQI, jangan kemana-mana. Kami akan kembali usah menyimak informasi berikut ini. Sahabat MQI, apa nasihat yang selalu berulang-ulang disampaikan melekat Jibril kepada Rasulullah SAW? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Acik! Acik! Kok aku bersim batuk gini ya? Jangan-jangan... Aduh, jangan sampai deh. Harus sehat pokoknya. Gimana ya biar daya tahan tubuh tetap fit? Oh iya, aku harus banyak konsum di asupan sesuai sunah Rasul. Sehat biar sunah Rasul bersama toko Jazirah Khatimur Tengah. Menyediakan kurma, air zam-zam, habatu sauda, dan madu. Ada juga peci, sarung, baju koko, mukena, parfum, dan sebagainya. Model up to death. Beralamat di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 49, Barat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Selatan Jalan. Telepon 0274-373-229 Atau hubungi Hawil dan Omar Al-Bashyar Rahil di 0818-0399-0856 Toko Jazirah Khatimur Tengah, Insya Allah termurah dan terlengkap. Kemana sih Papa Teh? Katanya mau jemput, udah 2 jam belum datang juga. SMS gak dibalas? Jangan marah, jangan marah. Wah, kok ada A-A-Gim? Aduh. Aduh. Assalamualaikum, Ma. Maafin Papa telat, Ma. Tadi di Jalan Majatangat. Waalaikumsalam, Pa. Maafin Mama, ya. Eh, kan Papa yang salah. Mama yang salah, Pa. Papa. Mama. Papa. Menunggu telepon diangkat, jadi berbuah manfaat. Dengan ada sambung pribadi Tau Syah A-A-Gim. Ketikkan NSP-nya dengan ketik bintang 121 bintang 44 pagar. Bintang 121 bintang 44 pagar. Tarif hanya Rp. 1.000 per bekan atau Rp. 3.000 per bulan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Akhirnya beres juga kerjaan kantor. Pulang ah. Eh, hujan ya ternyata. Nunggu reda dulu deh, sambil dengerin Svara. Ngomong-ngomong, lu kelihatan asik banget deh dari tadi. Gue lagi dengerin aplikasi Svara. S-V-A-R-A. Aplikasi ini keren banget loh. Bisa dengerin musik, radio, dan podcast dalam satu gegaman. Keren banget nih. Jadi gue bisa dong cuma download satu aplikasi, tapi dengerin semuanya ya. Denger radio kesukaan gue bisa nggak nih? Jelas bisa banget. Nggak cuma itu. Di Svara bisa juga live chat sambil lihat penyiar radionya juga loh. Wih, mantep sih. Terus ada apa lagi? Kamu juga bisa dengerin lagu favorit kamu juga. Enak banget buat ngisi waktu luang kayak gue sekarang. Tapi kalau dengerin podcast bisa nggak? Ya jelas bisa lah. Banyak podcast-podcast seru ada di Svara. Pokoknya tampilannya simple, user-friendly, bisa menemani lu dimana aja dan kapan aja. Oke, gue download aplikasi Svara sekarang ya. Mau dengerin radio musik dan podcast dalam satu aplikasi? Download Svara. Svara sekarang juga. Universitas Amikom model kewirausahaan swasta oleh UNESCO yang mendapatkan 35 hargaan internasional dan lebih dari 100 penghargaan neonal. Penghargaan remi emas dan hadiah utama Battle of Surabaya. Universitas Amikom Yogyakarta, Creative Economy Park. Jangan sampai ketinggalan informasi kampus teknik Amikom Yogyakarta dalam jendela Amikom setiap hari Jumat jam 9 pagi. Hanya di 92,3 MKFM Yogyakarta. Inspirasi keluarga Indonesia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mu'min, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu, supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah maha pengampun, lagi maha penyayang. Al-Quran Surat Al-Ahzab Ayat 59 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia Sahabat MQ, Malaikat Jibril tidak henti-hentinya memberikan nasihat kepada Rasulullah SAW agar senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Hadis Riwayat Bukhori dan Muslim. 92,3 MKFM Jogja, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MQ masih bersama dengan Pak Agus. Kholik kita masih berdiskusi terkait aglonema ya Pak Agus ya. Tanaman yang cantik, tanaman yang indah. Banyak sekali macam-macamnya. Dan ini ternyata penggiatnya sudah lama nih Pak Agus nih sahabat MQ. Sudah dari 2004 ya Pak Agus ya. Masya Allah. Oke, Pak Agus ini mohon izin. Saya sahabat MQ yang sudah bergabung di WhatsApp MQ FM Jogja. Ada sahabat Bunda Herlina, ini Pak Agus, yang bertanya terkait, kalau ingin beli tanaman sedikit saja yang aglonema tadi misalnya itu di mana Pak Agus lokasinya gitu. Dan kalau misalnya beli sedikit, tidak harus langsung banyak partai besar. Apakah bisa Pak Agus? Bisa Mbak. Boleh datang langsung di norseri kami, Krokod Norseri. Nanti kalau bingung di map ada Krokod Norseri. Atau kalau alamat kami di Paten Tridadi, Sleman, Yogyakarta. Jadi belakang gedung olahraga panggungan, Sleman. Jadi dia di pusat kabupaten ke barat dikit. Oke, bisa langsung datang ke sana atau ada ininya nih Pak Agus? Sekarang kan lewat online gitu ya. Atau misalnya by website atau gimana nih Pak Agus? Oke, Krokod Norseri buka juga di marketplace. Bisa di Tokopedia, Bisa di Tokopedia sama yang satunya itu apa. Kami buka di situ. Lalu kalau bisa buka juga website kami, kunjungi website, itu nanti di situ ada alamat-alamat lengkap untuk bisa transaksi lewat. Kami juga bisa melayani COD. Jadi enggak harus bayar dulu, nanti sampai tiba di rumah baru bisa dipayar. Kami melayani itu, Mbak. Siap. Sekarang jawabannya COD ya Pak Agus ya? Iya. Baik sahabat MQ, bisa langsung meluncur ke sana tadi sahabat Ibu Herlina yang sudah bertanya. Oke, Pak Agus sebetulnya ketika tadi Pak Agus bercerita gitu, rasanya adanya yang enak-enak aja nih Pak Agus. Untung begitu ya untuk produksi rendah. Tapi adakah fase yang barangkali ini misalnya rugi gitu Pak Agus atau mungkin sedang kurang baik masa penjualannya. Pernah ada fase seperti itu dalam penjualan aglonema atau selalu mulus-mulus aja nih Pak Agus? Saya mulai budidaya itu dan khusus aglonema itu kan di tahun 2016 awal. Nah di mungkin waktu hampir satu tahun itu saya untuk produksi sendiri. Jadi saya enggak menjual itu sampai di satu tahun. Itu saya rawat, saya perbanyak, terus gitu. Lalu abis itu di tahun 2017 kita baru mulai selling gitu, penjualan. Penjualan ya dari yang ada di rumah saya jual, saya untuk transaksi begitu. Tapi Alhamdulillah dari mungkin dari tahun 2018 itu permintaan semakin banyak. Sehingga kebutuhan akan penggemar tanaman hias aglonema ini tidak bisa kami cukupi sendiri. Sehingga kami harus nyari relasi teman-teman yang bertani tanaman aglonema juga. Ada juga teman-teman yang impor tanaman hias aglonema, terpaksa kami juga harus beri. Karena hampir 4.000 sampai 5.000 pot setiap bulan itu yang keluar dari krokonur seri. Sementara kami kemampuan produksinya paling baru 1.000 pot. Jadi 3.000 sampai 4.000 pot itu harus saya cari partner gitu ya, partner untuk mencukupi permintaan yang ada. Nah, kalau suka-dukanya ya ini merawat aglonema ini memang enggak gampang gitu ya, enggak mudah sekali. Tapi sulit juga enggak. Kadang juga ada tantangan-tantangan tersendiri. Kadang kalau kita beli yang koleksi-koleksi itu kan mahal-mahal, Pak. Ada yang 20 juta, ada yang 25, ada yang 30, itu yang koleksi-koleksi itu. Ya pernah beli harga segitu ya mati gitu. Tapi ini menjadikan pembelajaran bagi kami untuk bagaimana cara meningkatkan perawatan yang lebih baik lagi. Wah, itu cukup pedih juga tuh Pak Agus. Udah modal 20 juta, 25 juta terus mati gitu ya. Wah, jadi PR juga. Karena ini ya Pak Agus, saya melihat Indonesia kan kadang cuacanya enggak menentu. Kadang kalau hujan, hujan terus gitu. Akhirnya cukup banyak air yang tertampung oleh si tanaman tadi. Kalau panas juga, kadang panasnya lama tidak ada air hujan. Ini gimana nih Pak Agus, kadang untuk mensiasati kondisi-kondisi yang seperti itu di lapangan. Aglonima itu sebetulnya kehujanan enggak apa-apa. Tetapi manakala dia, kadang kan di Indonesia ada musim, satu musim gitu ya. Pas musim hujan gitu, hujannya seminggu enggak berhenti. Terus itu kan pasti juga di tanaman bisa menjadi masalah. Sehingga cenderung di dalam pertanian saya, perkebunan saya ya. Ini saya kasih atap, atap plastik UV tadi. Kita tutup plastik UV semua, sehingga kita mudah ngontrol airnya. Meskipun hujan ya kita tetap ngiram, karena pot kita kan enggak kena air kan gitu. Tapi kalau pas waktu panas, jadi sama aja waktu hujan. Tapi kita lebih mudah ngontrol air. Kalau kita tidak dikasih UV, itu kalau pas hujannya berduit terus-menerus, itu yang kita kesusahan ngontrol produk ini. Sebetulnya enggak usah pakai plastik UV juga enggak apa-apa. Tapi kalau pas hujan terus-menerus itu ya harus disingkirkan dulu gitu. Yang seminggu enggak berhenti-berhenti gitu. Itu Mbak. Baik, karena yang berlebihan itu enggak baik gitu ya Pak Agus ya. Harus pas di tengah nih sahabat MQ. Jangan terlalu banyak kena air, jangan terlalu kurang juga gitu. Baik, Pak Agus ini karena ternyata sudah di penghujung acara. Barangkali terakhir Pak Agus untuk sahabat MQ. Kira-kira bagaimana untuk tips memulai tadi budidaya aglonema. Yang barangkali ini masih pemula sekali Pak Agus. Masih belum ada bayangan. Tapi ketika mendengar Pak Agus menjelaskan, jadi tergerak hatinya, tertarik untuk mulai bisnis aglonema. Akhir-khir apa yang perlu dilakukan pertama kali Pak Agus? Kalau kita mau bergelut di bidang aglonema, yang pertama cintai dulu tanaman aglonema. Sehingga kalau kita sudah cintai tanaman aglonema ini, ini jadi di dalam perawatannya juga mestinya lebih baik lagi. Lalu yang kedua, ini kita harus selalu belajar dan belajar bagaimana merawat tanaman aglonema ini. Kalau kita sudah bisa merawat tanaman aglonema ini, pasti nanti keuntungan ataupun kalau mau berbisnis di situ juga terbuka, sangat terbuka lebar, terbuka luas. Nah, kalau kita memandang bisnis tanaman hias tanpa kita harus melihat jenisnya, jenis tanaman hias dari saya semenda SD itu orang yang jualan apa gere-gere tanaman hias misalnya diajak di seputaran jalan kaliurangan, itu dari dulu sampai sekarang juga ada. Berarti apa? Perputaran tanaman hias itu dari dulu sampai sekarang juga ada terus, bisnis tanaman hias pun dari dulu dan sekarang juga berjalan terus. Kalau kita lihat misalnya sentra-sentra tanaman hias, tanpa kita memandang jenisnya, sentra-sentra tanaman hias. Di Batu Malang itu, wah kalau kita lihat di sentra-sentra tanaman hias ternyata kehidupan di sana sangat luar biasa. Rumah-rumah gaya Eropa banyak permunculan saya, saya di sana tanya apa, profesinya apa ya, bertani tanaman hias ternyata. Tani tanaman hias itu juga merupakan mempunyai prospek bisnis yang luar biasa. Nah, bagi teman-teman yang mungkin kebingungan untuk mau berbisnis itu salah satu, sebetulnya salah satu solusi untuk kita bisa berbisnis tanaman hias. Ada juga agronima yang sudah saya sampaikan tadi, bagaimana kita bisa mengembangkan agronima. Cintai dulu tanamannya sehingga kita bisa mengembangkan tanaman agronima ini dengan baik. Insya Allah nanti rejeki mengikutinya, Pak. Baik, Masya Allah. Cinta dulu, kemudian nanti insya Allah rejeki baru menghampiri kita ya, Pak Agus. Kalau sudah konsisten tadi kayak Pak Agus, sahabat MQ. Pak Agus, terima kasih banyak. Sudah banyak dibagikan ilmunya. Ini soal agronima begitu ya. Semoga sehat selalu ya, Pak Agus. Amin, amin. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Semoga juga semakin sukses bisnis agronimanya dan banyak sahabat MQ yang bisa mengikuti jejaknya Pak Agus. Pak Agus, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sahabat MQ perbincangan kami bersama Pak Agus Holik. Ini ternyata petani agronima yang sudah senior sekali begitu ya. Karena sudah lama maksudnya untuk kemudian membudidayakan tanaman agronima. Anda yang terinspirasi silahkan boleh memulai langkah pertama Anda untuk bisa berbisnis agronima. Dan terima kasih bagaimana yang sudah bertanya, sudah bergabung sahabat MQ dari lantai 2 Universitas Amikom Yogyakarta. Sahabat siar kunita jazmin pamit. Alhamdulillah subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu ala ilaha ila antas. Taufiruka wa tubu ilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!